Intro Ya mudah-mudahan para habaib, para kiai, para ustadz yang ada di luar sana Insya Allah sebentar lagi kita bisa tumpul, ketemu Tapi jangan lupa jaga protokol kesehatan Pakai masker, kemudian apa namanya, jaga jarak Jangan lupa, Insya Allah Kita sekarang nanya-nanya apa namanya Kita sedikit kelelahan Imam Besar Front Pebela Islam atau FPI Habib Risik Sihab Tengah dirawat di Rumah Sakit Umi, Kota Bogor, Jawa Barat Direktur Umum Rumah Sakit Umi, Andi Tatat Mengatakan Risik Sihab dirawat di ruangan Presiden Suite Risik Sihab sempat masuk ke ruang instalasi gawat darurat atau IGD pada Rabu 25 November 2020 Dikutnya dari Kompas.com, saat ini Risik Sihab dalam keadaan sehat Berdasarkan pemeriksaan atau screening awal, tidak ada gejala yang mengarah ke COVID-19 Saat ini kondisinya dalam keadaan baik, tapi masih dalam pantauan kami Dari screening awal tidak menunjukkan gejala COVID-19 Ujar Andi, Kamis 26 November 2020 Menurutnya, Risik memang memiliki rekam medis di Rumah Sakit Umi Sehingga pimpinan FPI itu datang untuk memeriksa kesehatannya Wali Kota Bogor, Bima'aria Sugiyarto Mengatakan pengecekan menyeluruh pada risik hasilnya baik Bima'aria menyampaikan risik Sihab saat ini tidak ingin dijenguk dulu Habib sendiri menyampaikan tidak ingin untuk dijenguk dulu karena masih istirahat Oleh siapapun ia tidak ingin dijenguk dan diberi kesempatan beristirahat dulu Jelas Bima'aria